di video kali ini saya gak mengajarkan tutorial efek ataupun berkreasi tentang mengubah gambar dengan photoshop ya tapi tetep dengan software photoshop biasanya teman-teman dan saya pun pernah dan apa ya dulu ngalamin kalau dundut gambar lewat internet itu biasanya filenya waktu dimasukin atau di import dimasukkan di photoshop itu biasanya backgroundnya atau layarnya namanya index ya dan itu bikin kita sulit untuk di edit ya ataupun di create dengan apapun ya karena kita harus merubah dulu mode indexnya teman-teman jadi disini saya akan ajarkan gimana sih kalau kita ketemu mode index color seperti ini oke disini buka saja Adobe Photoshop kalian dan sebelum saya lanjutkan saya sedikit akan ngomel sedikit ya di tutorial di youtube saya ini saya udah membuat tentang kalau kita download gambar atau import gambar dari whatsapp itu biasanya kita juga mengalami error ya RGB nya gak cocok itu saya udah buat cara mengatasinya di tutorial yang dahulu ya bisa cari aja di youtube saya itu dirubah dulu ke RGB teman-teman ya dan sekarang tentang color index ya atau index color oke saya contohkan ada dua gambar yang saya udah download dari internet ya dan ini semuanya PNG ya teman-teman ya padahal formatnya PNG teman-teman bisa lihat ya dan ini juga PNG teman-teman ya dengan dimensi 2000 x 2000 pixel ya besar banget dan disini 1600 x 900 teman-teman bisa lihat ya semua PNG ya ini teman-teman download di internet atau mendapatkan gambar di internet itu gak peduli JPEG ataupun PNG biasanya kita gak tahu itu index atau enggak karena apa sih itu index Bang Oji yaitu mode index color ini sebuah file yang mengandung file warnanya itu hanya 8 bit kalau gak salah ya dan mode 8 bit ini itu memiliki kualitas yang sangat kurang teman-teman tapi tingkat kompresinya cukup tinggi ya dan mode ini biasanya menggunakan kalau gak salah itu namanya cloud ya atau singkatannya color look up table ya oke lanjut saja disini misalkan saya kasih contoh saya buka tulisan atau dengan gambar index ya nah dan disini waktu kita import ini langsung berubah jadi index biasanya kalau kita layer ini bukan namanya index kalau kita klik dua kali itu biasanya kalau kita pengen menghilangkan gemboknya agar bisa diedit ataupun kita manipulasi karena kita harus menghilangkan gemboknya ya tapi disini meskipun saya klik kiri sampai 10 kali dia gak bakal bisa ya jadi disini teman-teman cuma bisa ngezoom ataupun minus ya dan bisa ditambahin kalau tulisan bisa teman-teman ya tapi dia berubah tuh kan warnanya berubah kayaknya bener-bener sulit diedit dan kalau kita nambah lagi itu dia gak nambah layer tapi tetap satu layer index dan ini yang kita bikin sulit kita mengedit ya jadi kalau ketemu gambar seperti ini cara mengatasinya cukup mudah ya oke disini saya balik dulu dengan ctrl z kalau ketemu gambar seperti ini itu biasanya yang punya file atau yang punya gambar itu gak mau orang mengedit ya biasanya di save as dan dirubah ke menu index caranya gampang jika teman-teman membuat satu desain itu teman-teman bisa dirubah tapi ini saya contohkan untuk cara mengatasinya ya jadi kalau ketemu gambar seperti ini dan ini gak bisa diotak-atik teman-teman tinggal di klik ke image ini cuma dirubah modenya aja teman-teman pilih ke mode disini dia udah terindeks color jadi di photoshop itu ada beberapa format ada grayscale, ada index color, RGB, CMYK, dan lab color ya jadi kalau teman-teman menemukan kalau index color tinggal dirubah ke RGB atau CMYK terserah teman-teman ya kalau udah dirubah selain index color itu pasti bisa diedit oke saya contohkan saya ganti dari index color ke RGB dan dia udah menjadi layer 1 dan ini kalau di klik 2 kali udah bisa kita edit teman-teman ya karena gemboknya udah hilang ya oke disini misalkan tadi ditambahin text gak bisa kalau ini kita tambahin bisa teman-teman ya jadi disini tinggal di itu aja lah tinggal dirubah modenya aja teman-teman gampang banget ya jadi disini misalkan test saya tulis saya tambahin oke dan ini bisa teman-teman dan dia udah menambah udah normal ya jadi ini cara mengatasinya kalau ketemu mode index saya contohkan yang terakhir berupa file gambar yang sebelahnya saya import dan disini juga index teman-teman kalau index itu biasanya kompresinya cukup tinggi tapi dia dengan mode 8 bit ya teman-teman jadi cara mengatasinya sama tinggal ke image teman-teman pilih ke mode dari index color teman-teman terserah mau ke RGB, CMYK atau grayscale ya kalau grayscale kan hitam putih tinggal dirubah aja ke RGB color dan selesai oke segitu saja cara mengatasi file atau image yang berupa modenya itu index color ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh